Pada video kali ini akan coba saya bagikan bagaimana cara bayar tagihan internet Indihome atau telepon telkom di aplikasi jenius milik Bank BTPN. Nah ini saya sudah buka halaman dari aplikasi jenius ya, ini adalah halaman beranda, kita ditampilkan nominal saldo yang ada di rekening. Untuk bayar tagihan Indihome dan telepon telkom, silakan tap atau klik di sini ikon transfer dan bayar. Lalu kita akan ditampilkan opsi untuk menu transfer dan bayar. Kita pilih yang bagian paling bawah, yaitu bayar tagihan, silakan klik di sini. Lalu kita ditampilkan seluruh opsi pembayaran yang tersedia di aplikasi jenius. Kita klik di sini atau pilih TV dan internet. Dan ini adalah daftar perusahaan yang tersedia untuk pembayaran TV dan internet di aplikasi jenius. Langsung saja ya, di sini kita langsung klik atau tab Indihome. Nah sekarang kita diminta memasukkan ID peranggan atau nomor telepon telkom yang digunakan. Silakan di input di sini ya, di kolom ID peranggan, nomor ID peranggan dari Indihome atau nomor telepon telkom. Kemudian tap atau klik tombol lanjut di bagian bawah. Nah sekarang apabila ada tagihan di ID peranggan telkom tersebut, kita akan ditampilkan ID peranggan yang tadi di input atau nomor telepon telkom. Ada juga nama pelanggan, di bagian bawah adalah jumlah tagihan. Nah di sini saya sudah muncul tagihannya ya, karena saya bayar ini biasanya tanggal 5 atau tanggal 6. Nah di bawahnya adalah bayar dari saldo yang ada di rekening jenius ya. Nah apabila ID pelanggan ini ingin disimpan, silakan centang di sini ya, simpan tagihan. Tapi saya tidak simpan biar cepat. Kemudian tap tombol lanjut di bagian bawah. Nah di sini kita ditampilkan konfirmasi pembayaran. Pastikan semua datanya sudah benar ya, mulai dari nomor ID peranggan Indihome atau nomor telepon telkom, nama pelanggan, kemudian jumlah tagihan. Nah di sini tidak dikenakan biaya transaksi atau gratis ya, gratis biaya admin. Dan total saldo yang akan terpotong di rekening jenius. Kategorinya adalah pembayaran TV dan internet. Jika semua data ini sudah valid, silakan tag atau klik tombol bayar di bagian bawah. Nah di sini kita akan diminta memasukkan password jenius. Jika lupa dengan password transaksi di aplikasi jenius, bisa cek video saya sebelumnya, sudah pernah saya bagikan, linknya ada di kolom komentar. Nah setelah password di input, silakan klik di sini, tombol kirim. Nah sampai di sini pembayaran sudah berhasil ya, ini ada nominal transaksi ke Indihome. Nah ini transaksinya real time ya, langsung diteruskan saldonya ke pihak telkom atau ke Indihome. Nah untuk lihat bukti transaksi, silakan tab di sini, tombol lihat bukti transaksi. Nah maka kita akan ditampilkan file pdf seperti ini ya. Ini ada keterangannya logo aplikasi jenius, kemudian nominal pembayaran, di sini ada detail tagihan dan tujuan pembayaran Indihome. Nah bukti transaksi ini bisa kita simpan atau kirim ya, dengan klik di sini, icon menu di pojok kanan atas, silakan di klik. Nah kita akan ditampilkan opsi menunya, kita klik di sini, kirim file. Nanti kita bisa kirim ke email, ke pesan WhatsApp atau Telegram, termasuk disimpan ke Google Drive ya, atau dikirim sebagai bukti transaksi. Oke jadi demikian ya, bagaimana cara bayar tagihan internet Indihome atau nomor telepon.com di aplikasi jenius milik Bank PTPN. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.